Top Hangat TV mempersembahkan Melissa Idol Sidaputar meninggal dunia Inilah kronologi penyebab meninggalnya Melissa Sidaputar Pemirsa sebelum tema kita akan kita lanjutkan Saya ingatan anda untuk jangan lupa memencet tombol subscribe Menekan tanda lonceng agar kami dapat terus berkarya untuk anda Kabar duka datang dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol Salah satu kontestan Indonesian Idol special season 2021 Melissa Sidaputar dikabarkan meninggal dunia pada 8 Desember 2020 Kabar tersebut bahkan diungkap oleh salah satu kerabat dari gadis 19 tahun tersebut Alicia Belinda melalui akun Instagram storiesnya Ia bahkan menyebut bahwa keluarganya sangat terpukul dan belum bisa menerima kembaran dari Melita tersebut Melisa dipanggil Tuhan Jujur sedih banget Ini keluarga kita masih bersedih Kita doakan ketabahan dan penyertaan Tuhan Menyertai keluarga Sidaputar Amin Tulis Alicia Melalui Instagram stories Alicia juga menyebut bahwa Melisa meninggal dunia Lantaran adanya Pembengkakan pada jantungnya Melisa bahkan dikabarkan Sempat menolak untuk dibawa Ke rumah sakit Lantaran bebah COVID-19 Sudah di Ronson Ditemukan adanya Pembengkakan jantung Jadi memang sudah lemas dari pagi Dan dari kemarin Enggak tahu jelasnya guys Tulis Alicia Terus mamanya cerita Mau dibawa ke rumah sakit dari kemarin Cuma Melisa bilang Enggak usah takut COVID-19 Akhirnya Hari ini benar-benar lemas Dan terjadilah kejadian singkat ini Sambung Alicia Singkat cerita Alicia menyebut bahwa Melisa Akhirnya dibawa ke salah satu rumah sakit Untuk menjalani CBR Sayang Nyawanya tak tertolong Dan dokter sudah Menyatakan bahwa dirinya Telah tiada Sejak pukul 5 sore kemarin Dari siang Sudah dibawa ke rumah sakit THB Ke rumah sakit citra juga Tapi di citra Tidak ada alat CBR Hasil lolos Usai Membawakan lagu milik Edel Berjudel All I Axe Itulah tadi Berita duga Dari Melisa Sidabutar Saya RS Siburan Mamit Undul diri Dari hadapan anda Dan terima kasih But Hos Siburan